Kamu caranya gimana? Menanggapi kecil desainnya dia, kamu gimana? Kalo dulu, ya ribut Misalnya kita kayak ke toko buat baby gitu Kita bilang, eh kemarin kita tuh terakhir kesini Selalu kesini tuh cuma beliin kado temen kita lahiran Alhamdulillah sekarang kita bisa ngerasain Nangis gue Kita bisa ngerasain sekarang kita mau ribut anak kita sendiri gitu Terima kasih Hai guys, welcome back to Jodhoku Dan hari ini kita punya tamu yang spesial banget Wow, ini dari Jakarta kita datengin ke Bali loh Khusus lah buat Jodhoku Memang youtuber yang satu ini memang agak-agak sultan banget ya Selama bulan ga pulang ke Jakarta Gaya banget ya Oh bukan, bukan Yang penting kan tetap masuk Walaupun di Bali, masuk yang di Jakarta tuh masya Allah Amin, apa kabar Irmansyah? Alhamdulillah Alhamdulillah Aku makanya apa ya Bunda Aduh 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 Bunda ya Bunda kan ga dipanggilnya Bunda aneh bun Kayak tua banget Kayak tua banget Kayak tua banget ya Kayak tua banget ya sebenernya Iya makanya Gak apa-apa kan kayaknya Tapi udah biasa dipanggil Bunda kan Ya sudah lah oke lah Ya oke Aku mau nanya Ini kalian tujuan ke Bali hari ini, eh Pak kali ini tuh ngapain sih? Ini shooting ini Wow Iya, memang aku yang ngajak mereka kesini guys Tapi Gak, gak, gak Kalian apa maksudnya kesini tuh tujuan Dari yang pas pandemi awal tuh aku sama sekali ga keluar kan Iya, iya Di Jakarta juga ke mall juga sukses karena lagi hamil juga Jadi kayak Irwan juga hati-hati banget Iya, iya Bener-bener cuma makan pulang gitu Bener-bener jenuh banget Aku memang nungguin nih waktunya babymoon kan Pas aku baca-baca Oh ternyata 4 bulan ke atas tuh boleh Udah aman Dan akhirnya cek ke dokter Dokter bilang aman Pesan dokter tuh yang dia tak kawatir cuma masalah covid ini aja sebenernya Kalau di luar itu insya Allah Bukan karena kandungannya Bukan, insya Allah udah emang waktunya babymoon gak ada masalah gitu Udah lah, bismillah aku bilang kesini Ujurnya sih aku takut awal Iya Tuh Aku yang asin ya Gak gampang ter Kenapa kamu yang takut? Kenapa? Iya 10 tahun Hampir 10 tahun kan nungguin kan Betul Aduh ya Allah Harus dijaga banget Cuma kalo aku mikir Kenapa? Maksudnya harus Ya udah deh Iya deh gitu Ya kan ibunya memang gak boleh apa ya Gak boleh sedih juga Gak boleh bete juga Terus gimana caranya dia untuk bisa happy Ya beginilah yaudah Holiday Holiday Ya tapi yang terpenting itu adalah mamanya happy Ya papanya gak happy nanti dulu yang penting mamanya happy Walaupun di Bali emang ada happy Salma Iya Beda Beda pak Eh aku tapi aku tuh bener-bener kayak terharu gitu ngeliat orang yang perjuangannya kayak kalian 10 tahun Di 10 tahun kalian bersama gitu ya Terus bukan cobaan lah tapi kayak Kalian diuji untuk Sabar gitu Sabar gitu Menghadapi kayak Pasti selama 10 tahun tuh apa yang terberat buat kamu berdua tuh dari Dari Irwan dulu apa ke Kan pasti pasti ada kepengen Aduh pengen dong pengen cepet gitu Pasti kan ada Awal sih enggak ya Awal karena kayak Masih pacaran ya Lagi asik banget gitu kan Traveling kemana 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 Emang sebelum nikah aku emang Apa ya gak terlalu suka traveling sebenernya Tapi pas tika sama Zazkia Seru Parah, seru gitu Seru terus traveling berdua Dan gak ada embel-embel kan Kita gak perlu siapapun gitu Iya bener Jadi berdua cukup kita Kemanapun gitu Mau yang pedesaan ataupun yang kekotaan gitu Cuma memang kesini-sini kan Ya yang namanya ponakan udah gede-gede ya Kayak namanya Adam kok gede banget ya sebenernya Terus sementara kita belum punya anak sama sekali gitu Dan apa namanya Ya udah mulai di sindir-sindir kan Mama tua juga sama mamah kan Ya kayak apa ya Mungkin omongan dari luar Itu malah yang bikin stress ya Itu yang bikin kayak Satu stress pasti Yang kedua jadi akhirnya kita mau mikir juga sih Karena kita terlalu cuek Kita yang kayak udah enjoy banget berdua Karena aku sama Yron tuh kayak sahabat Jadinya apa-apa tuh kita bener-bener berdua gitu loh Untuk urusan Ya mau kerja mau apa tuh berdua Iya mau kerja mau tuh Pokoknya berdua gitu semuanya Dan Yron tuh seasik itu kayak gue traveling untuk apa Jadi bener-bener Nyus Terus ya Pokoknya partner deh Pokoknya partner gue semuanya Pokoknya partner gue semuanya Ya bener-bener dari pacaran juga tuh gitu gitu Ya udah Karena pacarnya berapa lama Kak? Pacaran cuma 6 bulan Tapi sebelumnya tuh kita temenan dulu Kita temenan dulu TTM Oh kayaknya Lu masih punya cewek Aduh Ya udah Alhamdulillah terus Sampe akhirnya Dapet pressure tuh dari keluarga Mama sih yang paling getol sirin Gigi Pokoknya semua temen-temen deket deh Itu sampe bookingin gue Supaya mau ke ini Ke avoid penama dokter Supaya mau program Ya emang yang bikin kamu berdua ngerasa Maksudnya kayak Aku gak mau program nih Kekasihkan ya? Enggak-enggak Pasti kan ada yang Enggak aku masih mau nunggu Pokoknya nunggu atau apa Kenapa sih kan kalo kita pasti udah Wah harus program nih cepet gitu Masih gak bisa normal gitu loh Kita akhirnya Iya kan kita mikirnya masih Ya udah aku mau tau Ya Allah mau ngasih ngasih aja Itu salah sih Gak boleh kan kita sebagai manusia Harus itu ya Iya Dan ada ketakutan di hati aku tuh Kalo misalnya gue terlalu intuit gitu Maksudnya bener-bener yang kayak Fokus disitu Kalo tiba-tiba takdirnya Ternyata gue gak dikasih Takutnya tuh kecewa sendiri Ada pemikiran kayak gitu Jadi mendingan gede gitu Gak usah dipikirin Ada sampe punya pemikiran kayak gitu Makanya kita sempet waktu itu Insem terus kan gagal Itu sedih banget Oh itu juga Kalian pernah insem? Di tahun ke? Tahun ke-3 Tahun ke-3 Oh oke Di tahun ke-9 Jauh banget Tahun ke-9 tuh insem lagi? Enggak langsung Yang ini sekarang Cuma prosesnya panjang banget Wah hujiannya sih masya Allah Kalo orang kan biasanya Bayi tabung tuh Sekitar Ya diperiksa sekarang Terus buah depan tuh udah bisa langsung dimasukin Maksudnya di Apa yang namanya? Dibuahin 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 Ini gak kia tuh 6 bulan Prosesnya Jadi dateng dulu Operasi Terus kalo ternyata ada masalah Dicek Oh ya dioperasi Terus masalahnya diangkat Tunggu operasinya kering dulu Yang di dalam kan Terus habis itu Baru dimasukin Alasannya dokter kenapa Kan ke orang bisa cepet Terus ini kenapa selama itu Itu ya Masalah Banyak masalah kan Jadi memang aku tuh Ada endometriosis Terus Ada polip Berapa lagi ya? Nano-nano nih Ada 5 yang dibuang Tapi aku miss loh Loh sama Irwan Maksudnya kamu dengan segala yang terjadi itu Kamu bisa Pernah gak sih dalam rumah tangga Kalian ada goyah gitu Itu kayak Rasa gimana gitu Gue gak punya anak karena dia Ya mungkin Alhamdulillah enggak Karena Kamu beruntung loh Dapet suami Yang baik Masya Allah Dia maaf alam baik Awww Awww Bucu deh Kalo kamu beruntung juga dong Dapet dia Iya beruntung banget Dia sih Gitu sih Gimana deh Jadi Tapi yang membuat akhirnya Kamu setelah 9 tahun Aku mau nih Bayi tabung tuh Gak mungkin Cuma kalo udah diomongan orang Pasti udah di tahun pertama Kedua pasti udah ada Iya Ya Apa ya Pasti ada sesuatu yang membuat kamu Wah harus deh udah nih Lihat anak-anak sih udah udah gede Iya Itu Pas Adam udah 5 tahun Hawa juga udah 4 tahun Udah lahir lagi Anak yang ketiga Tuh agak mikir tuh Disitu Ya Aduh kapan nih Nanti kalo misalnya Ya kalo dapet rezeki One day gitu kan Kasian dia terlalu jauh banget Sama anak-anak yang sirin Ada kepikiran gitu Dan Mungkin makin kesini Makin dewasa juga Makin mikirin Oh ya udah Nanti kita udah Ini umurnya udah Mulai Harus mikirin Punya keturunan nih Gitu Nanti kalo kita berdua doang juga Gimana ya Ada pikiran-pikiran kayak gitu Ya Alhamdulillah sih Akhirnya Allah Mudahkan Amin Tapi Selama kehamilan ini 5 bulan setengah Gak ada masalah Amin Lancar aja Paling Sakit-sakitnya orang hamil Awal lah Gitu Kayak buntah Gitu Mual Sempet ada kayak begitu Ada yang pas Ngidam-ngidam gitu ya Ngidam Ini gak nanya beneran Ada yang ngidam gak? Ngidam Ngidam tas Gitu lah Gak ada Gak malah ada kepikiran Oh iya Gak bincang Biasanya suaminya loh Bisa ngidam Engga sih Karena sekarang ada ojek online Iya Kalau ngidam Langsung tek 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 Gitu Bener 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 Jaman dulu ribet Gara-gara Gak praktis gitu kan Karena ngidamnya tuh Bisa Mintanya tuh gak ada yang Kamu harus cari pokoknya gitu Kamu harus cari Kayak Dulu aku punya saudara gitu Buah yang ini Yang musimnya tuh Kayak lagi gak musim Terus yang kayak begini Kayak malem aja ya Kayak jam 2 gitu Tiba-tiba aku tuh Tapi dia sih Baik-baik banget sih Masya Allah Dia bisa yang aku Bangun Kebangun nih jam 2 Yang aku harus banget makan nasi Kayaknya perut aku perih banget gitu Dia bisa yang turun gitu Suami siaga Gorengin telur Minimal pun Pas dilihat pas Gak ada apa-apa lagi gitu Digorengin telur ceplok gitu Ya maksudnya Alhamdulillah ya gitu kan Ada temen aku yang cerita Iya gue kalau misalnya Suami gue gak mau ngapain Kasian banget gitu kan Aduh Nah Jadi harus cari suami yang siaga kah Kalau lagi Harus menerima Kalau istri lagi hamil Pasti akan rungsing Kan loh Tapi kan pasti ada perubahan kan Sebelum ada baby Eh maksudnya lagi hamil sama Sesudah Ada perbedaannya tuh apa Dari apanya nih Misalnya mudinya 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 atau apanya Ambilan gak sih deh Gak Tadi rungsing katanya Karena sakit lah Sakit aja bukan yang Maha aku parah Ya kayak tiba-tiba nih Misalkan Dia jam 8 tidur nih Aku kan gak tidur doang jam 8 Nah dia tidur Dia bangun jam 1 Terus aku baru bangun About until jam 11 Dia bangunin Ya aku kebangun Terus Iya 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 Harus temenin dia Terus suami yang nyebelin Ya udah tidur lah Gini-gini gitu lah Aku mantuk lah gitu kami Balik gitu lah ya Jadi calon suami kamu nanti Harus belajar sama Misal Tapi maksudnya Maksudnya perbedaan Kak Irman Pasti jadi lebih Lebih Ya pastilah Lebih Perhatiannya lebih Perhatiannya jauh pasti kan Cuman jauh-jauh banget Enggak gitu Karena memang Dia sih Masho Dia tuh gak ada romantis-romantisan loh Jadi kalo misalnya ngarepin yang kayak Diromantisin Disurprisin apa Itu tuh susah Tapi kan romantisnya tuh gak selalu Dari hal yang begitu Dia kayak begini tuh udah Udah lebih dari cukup Dia menunggu 10 tahun Bersama kamu itu tuh Udah luar biasa Alhamdulillah Bener Kadang kita kan Taraf ukurnya romantis tuh beda-beda Maksudnya kan ada Kalo dia engga Kalo dia emang harus yang surprise gitu Tapi tuh beda Tapi caranya tuh seneng kalo kayak gitu kan Iya kan kayak ada Aduh Itu permasalahan aku sama Mas Anang Aku bisa ngomong kayak gini di kamera Kayak iya romantis bagi aku begini Tapi kadang-kadang aku juga kesel Kok aku ada surprise ini Pengen kan Pengen kan ada Iya Dia cuek banget Jadi gitu Mas Anang ya Menurut dia tuh Gak usah kayak gitu gitu Sayangnya perhatianan udah cukup ya sebenernya gitu kan Kalo menurut cowok mungkin Iya Iya Dengan dia selalu ada buat kamu Aku mah di lamarannya juga gak ada acara gimana Gak ada tuh yang kayak di film-film gitu William & Rimi gitu gak ada Yang kita nikah aja yuk gitu Ah sama gue juga Oh gitu Tapi pasti pengen kayak di film kan Iya Karena kita waktu teenager gitu ya Ada khayalan-khayalan gitu kan Bener Aku dua-dua Kakak umurnya berapa tahun Tuhika? 26 Oh pas 26 Aku beda berapa tahun? Dia masih bocah banget semuanya Aku beda semuanya Empat tahun Empat tahun lagi pas Oke lah Segitu pas banget Ini Oke jadi sekarang kita ngebahasorol lagi Aku mau nanya diantara kalian berdua Yang sering paling ngajak berantem siapa? Ya Kia Cewek pasti ya Iya Permasalahan yang selalu bikin kamu kesel dari Kia dan kamu sebaliknya apa? Kalo kamu dulu deh Irwan Paling kesel dari dia atau kalo dia lagi apa? Udah jarang kesel di masalahnya Ya sak Oke Yang sekarang sih mungkin gak Awal-awal nikah kali ya Awal-awal Oh dia childish banget Childish banget gue Gila kamu masih 20 Dia parah banget Itu Nah ini kamu pelajaran nih kak Dia childish banget Kamu pasti Kamu caranya gimana? Menanggapi ke childishannya dia kamu gimana? Kalo dulu Ya ribut Hahaha 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 Tapi ngomong-ngomongnya sih jinginnya? Dulu ya Masih muda soalnya kalian ya Kalo sekarang sih Kalo sekarang sih Ya aku sih ya Lebih Jarang rindut sih sekarang Alhamdulillah ya Gapernah berantem gitu Kalo dulu ya Ampe menunggu kembok Dulu Ya masih Bisa ceritain juga Gak Masih Karena cowok kalo mana pasti Parah dulu tuh parah banget Pukul meja lah Apa Berarti sekarang Masih gitu gak? Putus pernah? Sering gak sih kak Putus pas 5 tahun Oh pacaran nih kan kawin cerai gitu Maksudnya kalo pas pacaran-pacaran dulu Kan pengen tau loh 6 bulan 6 bulan kak Masih putus nyambung Putus nyambung Putus nyambung Maksudnya waktu nikah Pernah gak kayak ngerasa Kayak kita nih Pasti kan aku Misalnya udah bareng lama Pasti pernah kayak kadang-kadang Dulu lah aku lah awal Pasti kayak Kok mau pisah gitu? Iya lah Tuh pernah semua pasangan Semua yang kayak gitulah Boong kalo gak ada Karena gini loh Sebenernya tuh Usia tuh ngaruh banget pengalaman juga Kayak masih ngebudak-budak gitu loh Emotinya Tiba-tiba Kayak ini Oh udah deh Mendingan udah Udah deh selesai aja gitu Males gitu Males gitu Teributnya kayak gini mulu Iya Iya kalo cewek sih gak apa-apa Cowok yang jangan Untungnya sabar dia Udah deh ya Udah deh ya Udah deh ya Terus ini udah boleh dibocorin Belum anaknya Baby-nya apa? Nanti Bulan depan sih sebenernya Kita mau gender rebuild Oh cute Itu yang ngacernya aku bilang tadi Oh oke pas 7 bulan ya Terus ini ada pertanyaan Permasalahan Kamu kan kemarin lagi ada permasalahan Sama orang itu Itu permasalahannya gimana? Udah selesai? Alhamdulillah Akhirnya setelah berapa bulannya Jadi udah gak mengganggu Pikiran kamu sekarang? Udah mulai nge-vlog aja Jadi Loh emang itu sampe bikin kamu gak bisa nge-vlog? Iya dong Bener-bener yang Ya gimana ya Maksudnya Yang kalo kita berurusan sama orangnya Bener-bener urusan misalnya Tapi selesainya damai? Baik? Engga Emang udah selesai Oh udah gak ada masalah hukum? Udah gak ada masalah hukum? Aku masih berjalan Oh tapi kalo kalian tuh Oh permasalahannya Oh kalian soalnya laporan polisi ya Iya Bukan perdata Bukan perdata Oh beda Oke Kalian dapet kado berturut-turut Kalian berarti dapet kado gara banget loh Iya Masya Allahnya ya Gua dari kesabaran itu Jadi pas kita dikabarin Irwan nih pengacaranya nelfon Alhamdulillah nih SP3nya udah keluar gitu Terus setengah jam kemudian Aku dikabarin positif Ambil Masya Allah Itu indah banget sih Itu tunai Dibayar tunai Jadi yang kemarin Yang berinding loh aku Iya kita berdua tuh sampe nangis pelukan Pelukan nangis gitu Maksudnya kayak Oh ya udah emang berada kemarin kita di uji tuh Ada sesuatu yang indah ya Di depan yang nanti kita gitu Oke langsung aja kita rapid question ya Karena harus jawabnya cepet gak boleh lama Oke Yang pertama Nika muda Nika tua Udah Ya iyalah Minta izin minta maaf Gak bisa izin aja kali Gak bisa izin aja kali Gak Kalo pinta izin gak di izin Gak ribut Iya bener-bener Gak pergi dulu Maafin ya yang iya Oke oke Selingkuh Dislingkuhin Dislingkuhin Enggak Mau Benceng Ngeren nih Ngeren Iya Jangan 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 Dan itu gak maka ribut Well Susah. Poligami atau satu aja? Satu aja. Iya lah satu. Gak boleh. Gak boleh masalah. Kalo boleh? Kalo boleh sama kamu? Kalo boleh sama kamu? Kalo misal aku mengizinkan. Kamu mau gak? Dari lubuk hati sama tanggal. Kalo dipaksa ya gak apa-apa ya. Rugi-rugi deh ya. Gak ada. Ya beneran ya. Sama sekali gak ada. Sama sekali gak ada. Sama sekali gak ada. Eh jangan. Jangan panjang. Ini aku dari merah ke biru. Pertanyaan berikutnya. Belanja online atau pasakin suami? Belanja online. Pulang cepet atau ngurung sama temen-temen? Pulang cepet. Yakin. Gila nama pasangan atau nama temen? Pasangan. Jadi nama temen gak? Ya kan prioritasnya dulu. Ya udah itu aja. Gompak kan? Gompak banget. Sok tau banget ya. Saya bener lah saling mencintai. Kalo gak kalian gak mungkin 10 tahun dengan keadaan. Kalian 10 tahun dengan keadaan yang pasti kan gak mudah gitu loh. Ya kan. Apalagi kan kalo bisa punya anak ada yang kita punya pengalihan gitu loh. Kalo gak kan kalian bener-bener cuma kamu berdua. Iya. Bener banget. Belajar dari waktu ya semuanya. Hope terakhir buat babynya. Ya mudah-mudahan sehat sampai persalinan. Aamiin, amin, amin. Terus pastinya ya sehat terus bisa jadi anak yang dibakti sama kebenung tua yang soleh atau soleha. Itu aja sih udah kalo sekarang mungkin harapannya satu-duanya sehat aja dulu. Kalian udah ribet gitu gak sih? Kayak bikin kamar anak, apa, terus yang udah belanja keperluan anak gitu udah gak sih? Itu pasti udah mulai gitu ya. Itu masa-masa partner. Iya kan? Pasti udah mulai. Maksudnya gak pernah yang dilakuin. Iya sesuatu yang. Sedih tau dulu tuh kita sering nganterin. Kita sering masih sampai sekarang tuh ngobrol gitu berdua. Kayak misalnya kita kayak ke toko buat baby gitu. Kita bilang, eh kemarin kita tuh terakhir kesini, selalu kesini tuh cuma beliin kado temen kita lahiran. Alhamdulillah sekarang kita bisa ngerasain. Nangis gue. Kita bisa ngerasain karena kita mau beli buat anak kita sendiri gitu. Ada sering kita berdua tuh ngomong kayak gitu. Ada nyes gitu kan. Kayak alhamdulillah. Tapi Tuhan sayanglah sama kalian. Maksudnya akhirnya dibeli kebaikan. Apa namanya tuh? Anugerah. Anugerah yang bertubi-tubi di tahun ini. Walaupun lagi covid gini. Oke Kia sama Irwan terima kasih banyak. Udah dateng dari Jakarta khusus aku undang. Ke sini ke vila aku. Terima kasih loh. Terima kasih banget. Tau gitu. Ini kamar ada? 18 ya? Ini yang bilang orangnya kan. Oke thank you so much. Makasih ya. Makasih juga jangan lupa. Komen lagi subscribe. Assalamualaikum. 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 Caramu menyayangiku. Luar biasa. Sederhana perhatianmu. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.